Seorang pengasuh pondok pesantren tega melakukan tindak asusilah kepada 4 orang santri laki-laki di sebuah pondok pesantren di daerah Secang, Kabupaten Magelang. Aksik bejat pelaku ini sudah dilakukan sejak 2023 lalu. Pelaku pencabulan kepada anak laki-laki di lingkungan pondok pesantren ini dihadirkan secara langsung dalam konferensi pers di ruang media Polresta Magelang, Senin 12 Agustus 2024. Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang ini tega melakukan aksi pencabulan kepada 4 santri laki-laki sejak Agustus tahun lalu hingga bulan Juli 2024. Aksi bejat CBS ini dilakukan secara sadar dengan iming-iming uang, membelikan barang serta mengancam, jika tidak menurutinya kurang berkahnya. TKP yang dilakukan CBS untuk melancarkan aksinya ini ada di dapur, kamar milik pelaku, kantor hingga ruang operasional di salah satu pondok pes di Kabupaten Magelang. Mustafa menyampaikan, untuk korban saat ini yang terdata ada 4 orang, namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Mengingat aksi bejat CBS ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Berjalan kurang lebih 1 tahun, kemudian TKP-nya di kamar dapur, kamarnya Ustadz, kantor ruang operasional di salah satu pondok pesantre di wilayah Kabupaten Magelang. CBS ini sekitar bulan Juli 2023, di mana korban ini mendaftarkan diri selaku santri di polo pesantre di mana tersangka juga bekerja di situ. Jadi, sekitar bulan Mei 2020, jadi peristiwanya cukup panjang, dari bulan Mei 2024 juga ada peristiwa kejah bulan, dari kerasan, bulan Juni. Jadi, bulan Juni, Mei sekali, Juni ketiga kali, kemudian Juli lima kali. Jadi, perbuatan ini langsung lebih selama delapan kali. Kemudian, menurut sepertinya jelas bahwa tersangka memiliki penyimpangan seksual. Namun, nanti akan kami pastikan kembali, pastinya akan kita bersalah biskologi tentang penyimpangan-penyimpangan yang dialami oleh tersangka. Barang bukti yang diamankan, pastikan pakaian anak kembali, kemudian berkaitan dengan ancaman hukumannya, itu di atas ya perlebih 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Tersangka kini menjalani proses hukum lebih lanjut, ia terancam hukuman belasan tahun penjara. Ancaman hukumannya di atas 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sementara itu, untuk memuluskan aksinya, CBS mengaku akan memberikan baju dan memberikan sejumlah uang. Jadi, kurban itu berapa? Empat, Pak. Enggak ada yang lain? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Itu kamu janjikan apa? Kamu kasih, kan ada yang kamu belikan, ada yang belikan, apa, belikan baju ya? Iya, Pak. Ada yang belikan baju, kamu kasih uang itu ada ya? Iya, Pak. Terus kamu belikan apa lagi? Interasasi, Pak. Baju sama kasih uang? Iya. Kamu kasih uang berapa biasanya? Biasanya 10-15. 10-15. Jadi, kamu buju rayu para korban ya? Iya. Ada ancaman ya? Sebenarnya, anggesannya enggak ada, Pak. Karena cuma, kamu kurang landut, nanti kurang berkahnya. Ini, kamu kurang landut. Iya. 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 Aduh, Pak. selamat menikmati